Assalamualaikum Hai guys Welcome back to my youtube channel Diari Mama V Kali ini Mama V nak masak mie instan Tapi Sebaiknya jangan sering-sering ya guys Sebab katanya kurang baik untuk kesehatan Mama V nak masak Magi curry soup Ada Magi Telur Daun sadri Kita potong kopis Kecil-kecil atau ikut selera Kalau yang tak suka sayur Tak payah bagi kopis Atau mungkin nak tukar bagi Sawi yang boleh juga ya guys Setelah potong kopis ini siap Ambil satu tempat atau wadah Dan masukkan Dalam tempat tersebut Potong selera Kecil-kecil atau ikut selera Potong cili Potong bawang merah Potong bawang putih Atau digeprek pun boleh juga ya guys Siapkan penggorengan Bagi minyak Bagi minyak Hidupkan api dia Atur api Jangan terlalu besar sangat Sedang-sedang sahaja Tunggu minyak Tunggu minyaknya panas ya guys ya Lepas dah minyak panas Kita masukkan dulu Bawang putih Lepas tu Lepas tu Menusul bawang merah Lepas tu Kita masukkan telur Kita pecahkan Kita kacau-kacau telurnya Dengan bawang semua tu Kita buat telurnya tak menyatu Lepas tu Masukkan rempah megi curry Kacau-kacau kembali ya guys Lepas tu Masukkan air Ini megi satu Airnya lebih kurang Segitu ya guys ya Ikut dia punya jumlah megi Untuk airnya Sambil kita tunggu Airnya mendidih Barulah kita masukkan Kopis Atau kol Kacau-kacau kejap Selanjutnya Kita masukkan Meji karisu Lalu yang terakhir Masukkan cili Dengan daun seledri Macam tu ya guys Kita tunggu mendidih Tunggu sampai Meji tu Lembut Sebab meji ni tak lama sangat Sekejap je Mungkin 5 minit macam tu kot Biasa kalau dah mendidih Biasa kalau dah mendidih merata Macam ni Biasa meji Dah masak Dan alhamdulillah Alhamdulillah Finally Finally Meji Sukari Mama Fi Dah siap Masak Tinggal Dihidangkan Sahaja Macam tu lah You guys Lebih kurang Mama Fi Masak Meji Kari Sup Ok Selamat menonton Dan semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Set Dan nyalakan Tombol loncengnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax